Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indik Prasetyani dari kelas Menajemen C Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Nah disini saya akan menceritakan Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua Dan berdosa gak sih kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua Berbakti kepada kedua orang tua Dikenal dengan istilah Birul Walidain Birul Walidain adalah bagian dalam etika Islam Yang menudukan kepada perbuatan tindakan baik Atau berbuat baik kepada kedua orang tua Buku berbakti kepada kedua orang tua adalah Fardu angin bagi setiap muslim Nah setiap orang tua pasti sangat amatlah sayang kepada anak-anaknya Menekah juga sudah ikhlas membesarkan dan mendidik kita Dari kita kecil sampai kita saat ini Dan mereka juga menyayangi kita dengan penuh kasih sayang Mereka juga sudah berusaha mencari nafkah Untuk membiayai keluarga kecilnya Dan orang tua kita juga Pengen anak-anaknya itu sukses Kedepannya tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu gagal Maka sudah sepatutnya kita sebagai anak Untuk memuliakan dan menghargai mereka Seperti yang ada dalam surah Al-Hukman ayat 14 Yang artinya Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu Hanya kepadakulah kembalimu Lalu berdosa gak sih kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita Sangat berdosa Jangankan kita tidak berbakti kepadanya Berkata kasar pun seperti mengucap ah saja kita berdosa Seperti yang ada dalam surah Al-Isra ayat 23-24 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Waqada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wabilwalidayni ihsana Ima yablughanna in daqal kibara ahaduhuma Awkilahuma falatakullahuma uffiwala tanharuma Wa kullahuma qawla kariima Yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu Jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya Atau kedua-duanya sampai berlumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan Dan ucapkanlah Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya Bagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh